Intro Dalam setiap fase hidup seseorang ya pasti pernah ngalamin yang namanya rambut panjang pemirsa Iya kan? Nah begitu juga dengan Angga Yunanda dan Iqbal Ramadhan Berperan dalam film yang sama Angga Yunanda dan Iqbal Ramadhan Ini pertama kalinya mereka manjangin rambut Apa kenapa dan bagaimana? Lihat yuk Salah satu karakter yang sangat berkesan dan menarik Karena bisa dibilang ini jadi salah satu karakter yang sangat cukup jauh dan mungkin belum pernah dilihat sama temen-temen yang menonton Apalagi bisa dibilang perjalanannya cukup panjang sih Dibuat aku menemukan dan mencari mengulih karakter Karena kebetulan emang dapet waktu yang sangat panjang total dari awal sampai selesai syuting Sekarang tahun, enam bulan yang cukup produksi dan itu yang membuat aku jadi pengen menampilkan yang terbaik dan Biar tidak menarik Biar tidak menangis Biar tidak menangis Nyaman sih kemarin aja sebenernya kalau Ehm.. Ada karakter baru yang gak menarikkan aku kekotong rambut Dia kayaknya pengen Genggip rambut panjangnya kemarin Cuma karena ada produksi Ehm.. Cukup berberat hati untuk foto Karena menurut aku Ehm.. Ternyata nyaman dan enak banget Untuk aku memanjakan rambut Karena kebetulan Itu jadi salah satu momen pertama juga sih Sebenarnya untuk memanjakan rambut sampai sepanjang Ehm.. Karakter kemarin Berapa lama sih yang memanjanya rambut? Ehm.. Kekotong es, tahun Gak dipotong Ternyata Lumayan sih Lumayan gerak kadang-kadang Tapi ternyata Seru sih sebenernya kalau dibangin Gede gak sih angka dengan rambut baru-baru Iya bener banget sih Ehm.. Salah satu faktor yang menurut aku Jadi pembeda juga sih kayaknya ya Karena Appears juga kan Jadi salah satu faktor menunggu ya Ehm.. Menjalani karakter Ehm.. Disipu film Ini jadi salah satu Ehm.. Apa ya.. Perubahan yang cukup drastis Buat aku pribadi Di Indonesia Buat aku jadi semakin Ehm.. Percaya sama karakternya Semakin Ehm.. Kaya.. Memerankan karakternya Ada workshop juga Bareng sama hacker Salah satu Ehm.. Hacker yang Menurut aku Paling jauh di Indonesia Ethical Hacker Namanya Mas Teguh Dan Mas Teguh tuh bener-bener Memberikan banyak sekali Ehm.. Insight baru buat aku Untuk Memperlihatkan Kayak dunia IT Yang sebenernya itu seperti apa Mulai dari Coding Terus hacking Terus kita kayak Nge-crack Siklus Terus bahkan ada Ehm.. Memperlihatkan Banyak-banyak aspek Yang mungkin gak pernah Aku sangka-sangka Sebelumnya Kayak misalnya Mungkin ada di trailer Ehm.. Kalian bisa lihat Kalo udah nonton trailernya Misalnya Kita udah cukup Nge-hack CCTV Ternyata Hidupnya Nyata tuh bisa kita Hack dengan mudah Dini-gini Itu yang membuat aku kayak Wah punya IT Segeres Sangat baik Tapi Gak kadang-kadang Cukup berbahaya Untuk Misalnya Menggunakan Soal orang-orang Yang punya niat yang kurang baik Jadi Buat kita semua Kayaknya Baik banget Untuk dipelajari Buat kita Menjaga diri kita juga Gue pribadi Sebenernya Karena ini filmnya Action gitu ya Which is sebuah film Yang memang Gue juga Baru nih Untuk ngejajal Film bergenre seperti ini Gitu Ehm.. Itu tetangan terbesarnya sih Karena memang mengandalkan Kekuatan fisik banget Yang gak cuma emosi Tapi di saat yang bersamaan Lo juga harus tetap bisa fokus Untuk menyampaikan Drama dengan baik Dengan kondisi badan Yang mungkin Udah capek Lo harus kita linseh Di lokasi syuting Apa segala macem Tapi itu semuanya dibalut Ehm.. Dengan semangat Ketika ada yang capek Ada lagi yang habis semangat Temen-temennya Kita semua selalu support Situ sama lain Karakter lu adalah seorang pelukis Gitu Riset lu seperti apa sih Dan menjadi seorang pelukis sendiri Ehm.. Untuk jadi pelukis sendiri Ehm.. Pendalaman karakternya Diberikan waktu cukup banyak Itu Ehm.. Sempet dikirim ke Yogyakarta Buat ketemu sama Dua maestro Indonesia Mas Warnanto Sama Pak Daddy Sufiadi Beliau ini Dua orang hebat sekali Yang sudah mengharungkan nama bangsa Gak cuma di dalam negara Tapi juga di galeri-galeri Galeri luar negeri Gitu ya Di keselatan luar sana Ehm.. Gue belajar langsung Dari mereka Gue belajar teknik Yang mereka pelajari Selama 19 tahun Dalam 3 hari Yang dimana itu sebenernya Bikin kepala gue lumayan Wah gila ini Stress banget Gitu Tapi itu tadi gue berusaha Untuk menikmati prosesnya Dan Pakai hati Bikinnya pakai hati Belajarnya Sampai apa yang temen-temen tadi Rambut dipanjangin ini Karena project Atau Seperti apa Karena film Ternyata Nyam lah Jadi kebetulan Nah ini udah gondor lagi Perawatan seperti apa sih Benderang gak sih Gimana pemirsa Lebih keren panjang apa pendek Wah apapun itu Yang penting nyaman buat mereka Kita juga enak Lihatnya ya gak sih Hehehe Oke masih ada lagi cerita Dari celebrity Indonesia Yang asik lainnya Setelah yang satu ini Sampai jumpa 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 Sampai jumpa